Dengan konsumsi listrik yang lebih hemat, sil plastik lebih kuat dan tahan lama, sesuai dengan standar keamanan tangan, harga lebih hemat dan ekonomis untuk keluarga. Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya, itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berwudu seperti cara wudu. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya, itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berwudu seperti cara wudu. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya, itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli. Dan terakhir yang kita bahas adalah studi kasus untuk hadiah yang diberikan oleh produsen atau oleh supplier kepada konsumen yang berprestasi. Ada beberapa pendekatan, pendekatan yang pertama sudah kita sampaikan Yang ini diturunkan atau kami turunkan dari keterangan Ibnu Kudama Bahwa posisi janji hadiah itu hanya sebatas janji Dan janji itu tidak mengikat Sehingga ketika konsumen memenuhi target Misalnya dia ditarget kalau kamu bisa beli 1 ton Dalam waktu 1 tahun Nanti kamu saya kasih motor Dan ternyata konsumen memenuhi target Maka janji yang sudah diberikan oleh pihak produsen Karena belum diserahkan tidak mengikat Dalam arti posisi konsumen Dia tidak berhak untuk menuntut produsen memberikan barang itu Sehingga mau dikasih mau tidak dikasih Itu semuanya kembali kepada kebijakan produsen Kemudian kita beralih ke pendekatan yang kedua Ini saya sebutkan di alaman 177 Di alaman 177 Pendekatan yang kedua hadiah ini termasuk bagian dari barang yang dijual Sehingga harga barang yang harus dibayarkan konsumen adalah harga untuk barang Plus sekaligus harga untuk hadiah Karena itu transaksi dilakukan untuk barang dan hadiah Dalam kitab Tahzibul Furuk Karya Al-Qarrafi Salah seorang ulama' madha' maliki Dinyatakan Hiba yang disatukan dengan transaksi jual-beli Statusnya hanya nama saja Itu bukan disebut hiba Statusnya hanya nama Tapi hakikatnya bukan hiba Jika ada orang yang mengatakan Saya mau beli rumahmu seharga 100 dinar Dengan syarat Engkau harus menghibahkan bajumu kepadaku Dan itu disangkupi Maka rumah dan baju Keduanya adalah barang dagangan Yang harganya 100 dinar tadi Konsekuensi dari pendekatan ini Bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini Karena terhitung sebagai transaksi jual-beli yang saling rito Sehingga selama penjualnya mau Dan pembelinya mau Kemudian mereka melakukan akat Berarti transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang saling rito Kemudian disana berlaku semua syarat dalam transaksi jual-beli untuk hadiah ini Karena itu jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas Dan kriterianya sesuai kesepakatan Karena jika status barang yang diperdagangkan Tidak jelas Maka masuk dalam kategori jahala yang dulu sudah pernah kita sampaikan terkait syarat jual-beli Kemudian yang ketiga Berlaku semua hukum khiar pada barang Jika akat belum final Maka masih bisa menggantung Tapi akat kalau sudah final Hak khiar sudah tidak berlaku Yang keempat Wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu Karena ini bagian dari transaksi Dan yang kelima penjual boleh menarik kembali hadiah itu Jika transaksinya dibatalkan Karena dia barang yang ditransaksikan Baik Semoga bisa dipahami Coba kita lihat Perbedaan antara pendekatan pertama dengan pendekatan yang kedua Barangkali Bagi Sebagian jamaah Tidak Pernah mempraktekan seperti ini Namun Sengaja ini Saya sampaikan dengan detail Sebagai Bentuk pengayaan terhadap Teori-teori yang sudah pernah kita bahas Baik kembali kepada Masalah hadiah Bagi konsumen Kemarin kita sudah punya catatan Perbedaan antara janji dengan akat Anda masih ingat ya Janji itu mengikat satu pihak Sedangkan akat mengikat kedua pihak Kemudian di pendekatan yang kedua Kita punya catatan tambahan Bahwa Akat itu Dilihat dari konsekuensi Dilihat dari konsekuensi Dan bukan Bukan dari nama Ini penting ya Untuk menilai akat Untuk menilai akat Itu dilihat dari konsekuensinya Dan bukan dari Nama Apalagi di negara kita Kadang banyak orang yang gak ngerti nama akat Dan kadang gak ngerti Konsekuensinya Sehingga sering kita jumpai Salah nama Sering saya Misalnya mendapatkan Apa Pertanyaan Maunya akat mudorobah Namanya akat mudorobah Tapi hakikatnya adalah Akat utang Dia nyebutnya akat murobah Tapi hakikatnya adalah Akat utang Dia nyebutnya akat ini Tapi hakikatnya akat itu Termasuk contoh Produk wadiah yang ada di Bank syariah Dinamakan wadiah Padahal hakikatnya akat utang Jika kita melihat dari konsekuensinya Al-Karofi menyampaikan Hadiah untuk konsumen Yang dinyatakan di depan Jika Anda bisa belanja sekian Nanti kamu saya kasih ini Kemudian mereka sepakat Siap Maka Posisi hadiah disini bukan hadiah Tapi hakikatnya adalah Barang dagangan Objek dagangan Sehingga Ada Keseimbangan Iwat dan muawat Yang dulu pernah kita sampaikan ya Kalau yang Dijual adalah sebuah rumah Dan hadiahnya baju Seperti yang disebutkan dalam contoh Iwatnya nilainya 100 dinar Kemudian muawatnya adalah rumah Plus disini dapat bonus Maka bonus ini bagian dari muawat Dan syarat Keseimbangan iwat dan muawat adalah Iwat jelas Muawat juga harus Jelas Karena itu ketika 100 dinar Deal jelas Rumah jelas Karena dia jadi objek utama Bonus ini juga harus jelas Jika bonus ini tidak jelas Maka masuk dalam kategori Jual beli jahalah Yang itu Dilarang oleh Nabi SAW Konsekuensinya Berlaku untuk semua Konsekuensi jual beli Jika sudah deal Ini harus Diserahkan Tidak boleh ada yang Apa misalnya Dibatalkan Misalnya saya Nggak Jadi ngasih bonus Itu nggak bisa Berarti Anda mengurangi Sebagian objek transaksi Anda harus Kasihkan Ini menurut Pendekatan yang kedua Beda dengan Pendekatan yang kemarin Yang disampaikan oleh Ibn Kudama Ketika Hibah itu Diberikan Maka Statusnya adalah Janji Hibah Hadiah konsumen Menurut pendekatan yang kedua Atau pendekatan yang pertama Kemarin ya Hadiah Itu Masuknya adalah Janji Hibah Dan Yang namanya Janji Hibah Dia tidak mengikat Kedua belah pihak Sehingga Kalau kita Buat Persamaan Iwan dan Mu'awad Maka Misalnya Disini nilainya 100 dinar Kemudian Mu'awadnya adalah Rumah Lalu Iwannya Berupa Bonus Bonusnya Kita tulis saja bonus Sesungguhnya Iwan dan Mu'awad Sebenarnya adalah 100 dinar Dan rumah ini Sedangkan bonus ini Statusnya Adalah Janji Hibah Tidak Mengikat Tidak Mengikat Kenapa Tidak Mengikat Karena Sifatnya Hanya Janji Hibah Karena itu Ketika saya Bayar 100 dinar Dan saya Sudah mendapatkan rumah Transaksi Selesai Transaksi Sudah Selesai Ini mau Dikasih Nggak Dikasih Itu Haknya Penjual Sehingga Kalaupun Nggak Dikasih Saya Nggak Berhak Untuk Nuntut Itu bagian dari konsekuensi Ketika yang dilakukan adalah Janji Hibah Dan ini pendekatan yang pertama Yang kemarin disampaikan oleh Ibn Kudama Baik Sekarang kita lanjutkan Ke Pendekatan yang ketiga Pendekatan yang ketiga Hadiah semacam ini Statusnya Sama dengan Hibah Tawab Hadiah semacam ini Statusnya Sama dengan Hibah Tawab Karena Tujuan utama Penjual adalah Meningkatkan Penjualan Sehingga Tambahan Keuntungan Sebagai nilai Pengganti Atas hadiah Yang diberikan Apa itu Hibah Tawab Anda kasih Stabilo Biar Jadi Tambahan Catatan Apa yang dimaksud Dengan Hibah Tawab Hibah Tawab adalah Hibah Yang diserahkan Ke Orang lain Dengan Maksud Mendapatkan Ganti Bayaran Atas Pemberiannya Bahasa Lainnya Hibah Tawab adalah Memberikan Hibah Kepada Orang lain Dengan Syarat Nanti Minta Penggantinya Saya akan Kasihkan Spedol ini Ke Anda Tapi Besok Jangan lupa ya Saya dikasih Nasi bungkus Misalnya Ketika Ketika terjadi Seperti itu Maka Hakikatnya Hibah Yang saya Berikan Ini adalah Disebut oleh Para ulama Dengan Hibah At-Sawab Dan Para ulama Membolehkan Hibah Semacam Ini Meskipun Mereka Berbeda Mendapat Mengenai Hibah At-Sawab Itu Pendekatannya Seperti Apa Atau Memahami Hibah At-Sawab Seperti Apa Apakah Termasuk Hibah Atau Jual Beli Dan Hibah Sawab Itu Disebutkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Yang Sering Disinggung Oleh Sebagian Ulama Dengan Sebutan Riba Yang Halal Kita Coba Lihat Ayatnya Ada Di Surat Ar-Rum Ayat 39 Ini Saya Bahas Di Buku Saya Ada Ada Apa Dengan Riba Tapi Bukunya Sudah Tidak Terbit Wallahualam Kapan Bisa Terbit Lagi Di Surat Ar-Rum Ayat 39 Allah Ta'ala Berfirman Agar 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 itu tidak berkembang di sisi Allah Ta'ala Ibn Kathir Rahimahullah menyebutkan tafsir yang disampaikan oleh Atta' bin Nabi Raba Ar-riba ribawan riba itu ada dua yang pertama adalah riba haram, yang kedua riba yang mubah dan yang dimaksud riba mubah adalah riba dalam ayat ini wahuwa hibatus sawab dan riba yang mubah itu adalah hibah sawab sehingga dulu ada orang yang ngasih barang kepada orang lain dengan maksud agar dia mendapatkan balasan yang semisal atau yang lebih bagus dan itu diperbolehkan karena hakikatnya adalah transaksi hakikatnya adalah transaksi jual beli atau hibah bersyarat coba kita lihat disini pada saat penyerahan statusnya hibah tapi melihat ujung konsekuensinya pemberian ini jual beli ini merupakan pendapat Hanafiah kemudian yang kedua ada yang mengatakan hibah sawab itu hakikatnya adalah transaksi jual beli melihat dari penyerahan sampai ujung konsekuensinya ini merupakan pendapat Malikiyah Syafiyah dan Hambali tayyip anda ngasih apa misalnya Syaf butuh kepada anda mas saya boleh gak minta makanan terus anda ngasih ya sudah ini saya kasih makanan saya tapi gue gantinan ya teman anda minta anda mentraktir dia saya ini aku buktraktir ya dan anda sanggup ya saya traktir tapi nanti gantian nanti kalau kapan hari kita makan di tempat yang lain saya tolong ditraktir nah kejadian ini namanya hibah sawab hari ini anda memberikan hibah kepada Syia dengan mentraktir Syia dan anda minta besok kalau anda makan bersama Syia agar Syia mentraktir anda dan ini sering kita lakukan dan itulah yang dimaksud tadi ya hibah sawab dan tadi ada dua pendapat ada yang mengatakan hibah sawab itu hakikatnya adalah awalnya hibah tapi ujungnya jual beli dan ada yang mengatakan hibah sawab itu dari awal jual beli sehingga yang terjadi disini adalah anda menjual dengan membayar berupa traktiran tadi dan nanti anda akan mendapatkan traktiran yang lain konsekuensi dari pendekatan ini hadiah semacam ini dibolehkan jika bayaran sebagai pengganti hibah diketahui nilainya karena syarat bolehnya hibah sawab harus diketahui nilai pengganti hibah demikian menurut jumhur ulama baik kita coba tuliskan ya berbicara tentang hibah sawab tadi ya hibah sawab tadi kita sampaikan definisi hibah sawab adalah memberikan hibah dengan syarat nanti akan dikembalikan dengan yang semisal contohnya tadi traktir anda mentraktir dan nanti anda minta untuk ditraktir jadi ada traktir satu ada traktir dua ini praktek yang paling sering kita lakukan ketika traktir satu berarti disini iwat traktir dua berarti mu'awat anda menyerahkan sejumlah uang untuk mentraktir si A ketika makan dan anda mensyaratkan tapi nanti saya ditraktir ya berarti anda mendapatkan sejumlah layanan yang sama di tempat yang lain syaratnya apa sama sebagaimana rumus keseimbangan iwat dan mu'awat pada umumnya ini jelas ini juga harus jelas maka dalam hibah tawab jika dipahami sebagai jual beli maka ini harus jelas ini juga harus jelas sudah sekarang ada orang yang beli apa misalnya beli motor hadiahnya helm sehingga disini ada harga nilai motor berapa misalnya 10 juta atau 15 juta 15 juta kemudian dapat motor dan dikasih janji bapak kalau beli motor ini nanti dapat hadiah helm jaket dan masker misalnya disini bonus bonus ya baik bonus ini tadi sebagai syarat untuk transaksi 15 juta nah kalau menurut pendekatan yang ketiga disebut sebagai hibah tawab berarti bonus ini hakikatnya apa hakikatnya apa hibah yang menjadi syarat yang menjadi syarat atas nilai 15 juta plus motor yang didapatkan berarti begini motornya motornya itu berapa detailnya misalnya motornya sebenarnya 14,5 juta bonusnya ini 500 begini sehingga andekan bonus ini tidak dikasih maka anda hanya bayar 14,5 sebagai konsekuensi ibadah kalau pihak yang kedua tidak mentraktir anda maka anda berat untuk mendapatkan pengembalian ewan kemarin misalnya traktir terus dia tidak mau traktir anda maka anda berhak untuk mendapatkan pengembalian berapa nilai yang kemarin anda bayarkan untuk mentraktir orang itu itu konsekuensi ibadah sehingga kalian tidak dikasih ini jadinya 14,5 lalu anda cuma dikasih motor saja yang ini tidak ada dan ibadah tawab disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurair Rahadil Anhu secara marfu secara marfu anda kasih dalam kurung sabda nabi sallallahu sallam karena ada hadis mawkuf ada hadis marfu ada hadis ada marfu yang paling tinggi mawkuf bawahnya maktuk bawahnya lagi marfu sabda nabi sallallahu sallallam mawkuf perkataan sahabat maktuk perkataan tabiin dari Abu Hurair Rahadil Anhu secara marfu berarti sabda nabi sallallahu 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 sallam beliau mengatakan orang yang memberi hibah lebih berhak terhadap hibahnya selama tidak diberi balasan untuk hibahnya hadis lewat Ibn Majah namun hadis ini ditaifkan oleh beberapa ulama karena ada perawi yang bernama Ibrahim bin Ismail sementara Amr Bendinar dengan Abu Hurair Terputus demikian keterangan Al-Kinani dalam Misbah Az-Zujajah hanya saja dinyatakan Al-Bayhaqi dalam Al-Kubro Sunan Al-Kubro bahwa ada riwayat yang lebih diterima yang mahfud dari Umar bin Khattab secara mawkuf berarti perkataan siapa? Umar perkataan sahabat perkataan Umar bukan sabda nabi sallallahu 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 sallam siapa yang memberikan hibah pakai syarat tadi kemudian tidak dibalas maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kembali hibahnya kecuali hibah untuk keluarga Al-Bayhaqi menyebutkan komentar Bukhari menyatakan hadis ini sahih sehingga kalau kita menerima hadis ini berarti konsekuensinya tadi saya mentraktir si A dan saya sudah sampaikan saya mau traktir kamu asal nanti kamu traktir saya siap deal lalu saya traktir dia kemudian di kesempatan yang lain kita makan bareng saya minta di traktir dia gak mau pokoknya sudah saya gak mau lagi traktir maka saya berak untuk minta nilai uang yang dulu saya berikan untuk mentraktir dia karena hibah sawabnya tidak dibalas ini dengan ketentuan tadi ya hibahnya minta balasan tapi kalau hibahnya hibah yang mutlak gak minta balasan ini saya kasih ini saya traktir maka terlarang bagi dia untuk menarik kembali hibah yang sudah dia berikan tayyib insyaallah bisa dipahami baik berarti sampai pendekatan yang ketiga ini bolehkah hadiah untuk konsumen yang berprestasi boleh sampai pendekatan yang ketiga ini boleh sehingga baik pendekatan pertama kedua ketiga semuanya boleh cuman konsekuensinya berbeda itulah yang disebut dengan takyif fikih pendekatan fikihah dalam melihat kasus yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsekuensi kita lihat pendekatan yang keempat pendekatan yang keempat mengatakan hadiah semacam ini hukumnya dilarang karena mengantarkan manusia untuk memakan harta orang lain secara batil karena hadiah ini jadi syarat jual beli sehingga membahayakan pedagang yang lain ini merupakan fatwa Sheikh Muhammad bin Ibrahim Alusheh Mufti Diyar Suudi Rahimahullah beliau melarang bentuk-bentuk hadiah yang diberikan perusahaan untuk konsumen beliau melarang bentuk-bentuk hadiah yang diberikan kepada konsumen karena alasannya adalah ini makan harta orang lain secara batil akadmu itu kan dengan objek utama beli motor berarti akadmu ya motor itu saja uang dapat motor kelebihannya ini dalam rangka untuk memotivasi beliau menilai itu bisa jadi nanti menipu pembeli biar pembelinya mau beli atau menggeser pedagang yang lain sehingga barangnya tidak laku itu pertimbangan beliau konsekuensi dari pendekatan ini adalah larangan memberi apapun larangan memberi maupun menerima hadiah semacam ini dengan alasan ada indikator ini adalah hilah pengelabuhan terhadap masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan karena konsumennya banyak dengan cara yang legal dalam arti tidak dipermasalahkan oleh negara kedua hadiah ini sejatinya termasuk transaksi mu'awaduh komersil bukan tabaruk murni sosial sementara jika transaksi mu'awaduh di sana tidak ada penyeimbang iwat yang diterima oleh pemberi hadiah maksudnya begini ya menurut pendekatan yang keempat pendekatan yang keempat tadi hukumnya telah ini nilainya 15 juta dan ini dapat motor plus bonus begini baik kata beliau bonus ini tidak boleh ini kata kunci pertama ini dilarang pokoknya kenapa karena bisa jadi ini mengelabui para konsumen agar mau beli barang yang kedua hakikatnya ini adalah mu'awad hakikatnya ini objek transaksi jual beli sehingga kalau 15 juta itu adalah untuk motor berarti yang ini iwatnya apa jadi kalau kita susun kayak gini 15 juta dapat motor titik-titik dapat bonus bonus ini apa penyeimbangnya tidak ada atau tidak bayar ketika terjadi seperti ini kan berarti iwat tidak ada bonusnya ada tidak terjadi keseimbangan itu yang dimaksud penjelasan yang kedua kita lanjutkan keberadaan hadiah semacam ini di masyarakat bisa merusak pasar terutama untuk pedagang yang tidak memberikan hadiah atau pertimbangan konsumen yang tidak sehat dalam memilih barang ini pendapat beliau namun wallahu ta'ala alam dari sekian pendapat ini pendapat yang lebih mendekati adalah bahwa hadiah untuk konsumen diperbolehkan dan itu pendapat jumhur ulama sebagaimana yang tadi kita sampaikan karena itu pada asalnya hukumnya diperbolehkan wallahu ta'ala alam tayin cukup insyaallah walhamdulillah kita studi kasus lagi ya bisa dibuka kasus yang dulu sudah dibuka tayang tayang di tayangin dibaca dulu yang studi kasus berapa sir studi kasus 3 studi kasus 3 sistem escrow di marketplace betul 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 ya tisu tidak bisa tidak bisa bisa tiba saja marketplace diterapkan sistem rackbear atau escrow dimana uang yang dibayarkan konsumen tidak langsung diserahkan ke penjual tapi ditampung di pihak MP sampai barang tiba di konsumen dengan selamat jika MP atau marketplace memberikan diskon free ongkir ke konsumen bolehkan diterima baik insyaallah pertanyaan cukup dipahami karena ini sudah sering dipraktekan oleh para pemirsa yang belanja di marketplace ya coba kita lihat seperti apa pendekatan yang dilakukan biru begini ya ini ada penjual ini ada pembeli ini ada marketplace berarti posisi marketplace hanyalah lembaga yang menjadi penengah pihak yang menjadi penengah intermediat antara penjual dengan pembeli penjual tidak bisa bertransaksi langsung dengan pembeli ketika dia melalui platform marketplace dia harus dia tidak bisa transaksi langsung dalam arti pembeli tidak bisa transfer langsung tapi harus melewati marketplace pada awal-awal marketplace itu muncul di Indonesia mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011 ufit itu punya sebuah marketplace namanya bursamuslim.com dan domain ini sudah dibeli sekitar tahun 2004 sehingga termasuk domain yang tua maka dia lebih unggul dari sisi lebih awal makanya ketika orang mencari gampang muncul di permukaan cuman untuk membuat sebuah sistem itu dengan yang lengkap sebagaimana sekarang nilainya cukup besar sehingga bursa muslim tidak bisa mengimbangi mengingat keterbatasan dana nah kita muncul bursa muslim itu muncul bersamaan dengan Rakuten bersamaan dengan plasa.com punya telkom kemudian ada apa lagi yang dulu dan rata-rata semuanya mati karena terlalu prematur muncul sebelum masyarakat memiliki kesadaran untuk belanja di atau memiliki kecenderungan untuk belanja secara online akhirnya bursa muslim sudah tidak bisa dimanfaatkan barulah muncul ada buka lava ada OLX ada aneka-aneka market price termasuk Shopee yang belakangan sehingga mereka ketika muncul bersamaan dengan kecenderungan orang untuk belanja secara online tayyip sekarang kita lihat begini pada waktu itu bursa muslim yang dimiliki oleh UFIT kemudian dipegang oleh KPMI komunitas pengusaha muslim mereka juga menerapkan sistem escrow kenapa sistem escrow pertimbangannya adalah untuk keamanan agar pembeli karena dalam dunia online kita tahu pembeli dan penjual tidak saling kenal agar pembeli mendapatkan posisi aman bahwa uang yang anda bayarkan itu tidak hilang tapi kami tampung kemudian nanti setelah anda memberikan notifikasi barang sampai dengan selamat uang itu akan kami berikan ke penjual dan escrow seperti ini disetujui oleh para asatidah tidak masalah itu tujuannya adalah dalam rangka untuk pengamanan sehingga fungsi escrow itu apa fungsi escrow itu adalah sebagai domain untuk akad domana akad yang dilakukan namanya akad domana dimana posisi marketplace posisi marketplace sebagai domain penjamin posisi marketplace sebagai domain sebagai penjamin karena dia sebagai domain sebagai penjamin maka dia menjamin dana yang dimiliki oleh konsumen tidak akan hilang tapi dijaga oleh marketplace sudah dan domain itu bukan akad utang domana itu bukan akad utang ibaratnya begini si A utang ke saya tapi saya tidak percaya lalu saya minta kepada si A kamu punya tidak penjamin kemudian si A mendatangkan si B ini B yang menjadi penjamin maka B itu tidak utang ke saya tapi dia menjadi penjamin atas utangnya si A baik nah si B menjadi penjamin jika nanti si A tidak bisa bayar maka si B yang akan melunasi dalam akad yang terjadi di marketplace tidak ada akad utang adanya adalah akad jual-beli antara penjual dengan pembeli adanya akad jual-beli nah karena tidak ada akad utang pihutang marketplace ingin mengamankan pasarnya jangan sampai ada maling jangan sampai ada penipu karena kalau sudah terjadi banyak penipuan terjadi banyak fraud apa yang akan muncul yang akan muncul konsumenya lari akhirnya platform yang sudah dia buat nganggur makanya bisa Anda perhatikan begitu terjadi persaingan tidak sehat antara satu marketplace dengan marketplace yang lain dan itu salah satunya adalah dipengaruhi keberadaan maling-maling ada sebagian marketplace yang ditinggalkan dengan penilaian disitu banyak penipunya nah dengan sistem escrow seperti ini maka dana itu akan lebih aman karena itu pertanyaannya bolehkah pihak marketplace memberi manfaat disini kan memberi manfaat memberi manfaat dalam bentuk free on care apa lagi cashback apa lagi hadiah-hadiah yang lainnya poin ya dapat poin ke pembeli jawabannya tidak jadi masalah kenapa tidak ada akat utang-biutang disitu dan memberi manfaat yang dilarang adalah manfaat yang disebabkan karena akat utang-biutang baik dan anda perlu tahu bahwasannya uang uang yang uang yang di transfer pembeli ke marker pembeli transfer uang ini uang siapa uang ini milik siapa milik pembeli milik marketplace ataukah milik penjual jawabannya milik penjual kenapa uang ini milik penjual karena pembeli sudah membeli barang kalau sudah membeli barang berarti pakai rumus ini lagi ya iwat sama dengan mu'awat kalau sudah beli barang berarti terjadi perpindahan hak milik sehingga kalau misalnya anda beli barang nilai 100 ribu kemudian dapat baju kalau anda sudah beli berarti yang terjadi perpindahan anak milik iwat berpindah ke milik penjual mu'awat berpindah ke milik pembeli berarti uang 100 ribu itu bukan lagi milik konsumen tapi milik penjual dan bukan milik marketplace kenapa dia hanya di titipi posisi uang ini bagi marketplace adalah uang amanah yang nantinya akan diserahkan ke penjual tapi tidak sekarang karena dia sebagai domain yang harus menjamin keamanan bagi konsumennya wallah ta'ala alham insyaallah tidak masalah dalam masalah ini cukup sekarang jam berapa baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar dan untuk bagian pertama dari buku ini pengantar fikir jual beli kita sudah menyelesaikannya di bagian awal bagian pertama yaitu fikir jual belinya dan bagian akhir itu membahas tentang masalah harta harum sehingga sebenarnya buku ini terdiri terdiri dari dua dua pokok bahasan besar pertama pengantar fikir jual beli dasar yang kedua pembahasan masalah harta harum di bagian yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang beberapa motivasi agar orang bisa meninggalkan harta harum kemudian pembahasan tentang apa sebab sebuah transaksi itu dinilai harum dan ini cukup penting untuk yang kedua dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab R.A. berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Nabi Allah SWT juga mengatakan al-riba isna aw-salatun wa-sabu'na baban dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu adenaha yang paling rendah misal ayam kihar rojulu umma seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang umma riba dan bertobat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi kita jawab pertanyaan yang pertama apa perbedaan antara hibah tawab dengan sogok sogok termasuk hibah tawab tapi yang terlarang kenapa? karena posisi sogok orang yang memberi pihak yang kedua dia tidak berhak untuk memberikannya dia mengambilkan manfaat itu dari negara saya mau memberi kamu asal proyek saya diluluskan yang meloloskan proyek kan bukan bukan manfaat pribadi dia itu wawonang negara sehingga dia hanya sebatas wakil dari negara maka mengambil keuntungan dari hal ini jelas hukumnya terlarang bagi yang nyogok maupun bagi yang disogok tapi kalau hibah tawab interaksi antar sesama manusia yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan tidak ada hubungannya dengan layanan publik interaksi antara si A dengan si B hanya untuk muamalah murni muamalah biasa karena itu ketika dia ngasih hadiah sifatnya tidak ada kaitannya dengan kebijakan negara tidak ada kaitannya dengan layanan publik dari negara murni hubungan biasa sehingga sehingga ketika dia gagal ngasih maka ini berhak untuk nuntut beda dengan sokok ketika tidak jadi ngasih mungkin tidak dikabulkan tidak di ACC mungkin tidak bisa pencairan dan seterusnya sehingga jelas sangat berbeda antara hibah tawab dengan sokok kemudian yang kedua mengenai menggabungkan antara hibah tawab dengan utang kamu saya traktir tapi dengan syarat nanti saya diutangi hukumnya dilarang karena jelas ini riba ribanya di mana pihak yang kedua mendapatkan manfaat dari traktiran yang diberikan oleh pihak yang menerima utang saya butuh duit lalu saya mempengaruhi anda agar mau ngasih utang ke saya dengan cara saya mentraktir anda saya mau traktir kamu tapi tolong saya diutangi kemudian anda ngasih utang ke saya dan anda saya traktir berarti anda mendapatkan manfaat dari apa transaksi utang pihutang dan itu masuk kategori riba kalau hibah tawab itu barang dengan barang uang dengan uang yang nilainya semisal dan itu dijadikan syarat di awal saya mau kasih asal kau kasih saya dan itu hukumnya diperpulihkan Wallahu'alam silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Anak-anak Abdukutnya dari Serah Langung Ustaz silahkan Bapak Anak yang ini anda tanyakan anak seorang pedagang Ustaz tempat anak belanja tersebut mengandalkan undian berhadiah dengan syarat lagi penjual atau yang mau menjual lagi barang tersebut minimal belanja Rp500.000 didapat satu kupon bagi pembeli biasa yang digunakan untuk dipakai sendiri saya nilai Rp1.000 dapat kupon nah bagaimana dengan hadiah yang mereka dapatkan ketika dia diundi 1 kali 6 bulan Ustaz 1 kali 6 bulan ya dalam 1 tahun 6 bulan itu diundi dengan kupon disediakan oleh seandainya dengan orang pedagang belanja Rp500.000 minimal dapat satu kupon tapi pembeli biasa Rp1.000.000 dapat satu kupon mendapat hak yang sama seperti penjual tadi nah hadiahnya berupa motor ada berupa kulkas mesin cuci dan yang lainnya bagaimana pengadaan undi yang tersebut Ustaz di dalam pandang jariah baik Zulahir Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wajazakum Wahairan coba kita jelaskan pertanyaan ini sebenarnya ini nanti akan kita bahas di pembahasan seputar masalah goror begini hadiah yang diundi ada sisi ketidakjelasannya enggak? ada apa sisi ketidakjelasannya? bisa dapat bisa tidak sehingga disini ada pilihan antara dapat atau tidak kalau hibat sawab pasti dapat pokoknya bapak beli motor pasti dapat jaket dapat helm dapat maskera pasti dapat hibat sawab kalau ini diundi ada dua pilihan antara dapat atau tidak ada dua pilihan ini statusnya goror tidak tidak jelas cuman apakah boleh atau tidak saya dahulukan pembahasannya yang sebenarnya nanti akan kita bahas di kajian tentang latar belakang transaksi yang diharamkan goror yang gratis hukumnya boleh goror gratis hukumnya boleh kenapa? karena tidak ada pihak yang dirugikan goror itu dalilnya adalah judi dan inti judi itu apa? antara menang atau kalah sedangkan goror itu antara untung atau rugi baik pilihan dalam judi itu antara menang dan kalah kalau tidak menang kalah itu judi kalau goror kalau tidak untung buntung makanya dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang harumnya goror adalah sama dengan dalil harumnya judi Allah berfirman di surat Al-Ma'idah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijesun min amali syaitan fajitanibuhu la'allakum tuflikhun sesungguhnya khamr judi berhala azlam mengundi nasib itu semua adalah rijesun perbuatan nacis yang merupakan kebiasaan setan karena itu jauhilah karena sisi kemiripannya ini ada ketidakjelasan antara dapat yang tidak dapat antara untung dan rugi baik tapi kalau terjadi goror tidak jelas namun pilihannya pilihannya adalah antara untung dan tidak rugi antara untung dan tidak rugi ini boleh dan contohnya adalah goror yang gratis contohnya goror gratis bapak silahkan datang ke rumah saya nanti saya kasih sesuatu sesuatu apa ya sepokoknya ada tidak jelas goror ya jelas goror ini goror tapi bapak kalau mau tak kasih tidak mau juga tidak apa-apa bapak datang ternyata cuma saya kasih cilok padahal perjalanannya dari Bantul ke Jogja ke Sleman jarak 30 kilo anda cuma saya kasih cilok anda rugi enggak wah kok mau cilok mungkin pertimbangan jarak anda merasa rugi pertimbangan perjalanan tapi kalau kita sama-sama dekat di masjid saya bawa jamaah baik para jamaah silahkan datang ke rumah saya tak kasih sesuatu anda mau datang enggak datang datang dikasih cilok enggak datang enggak dapat apa-apa pilihannya bukan untung dan rugi tapi pilihannya untung dan tidak rugi dan ini diperbolehkan baik sekarang belanja 500 ribu lalu mendapatkan barang plus kupon yang ini bukan sebatas kertas tapi mewakili hadiah jika dapat sudah sebenarnya ini masuk objek transaksi atau tidak masuk objek transaksi atau tidak sehingga kalau dibuat tadi ya iwat mu'awat apakah ini masuk objek transaksi jika masuk objek transaksi ini terjadi koror kalau tidak tidak masuk pak itu gratis bonus tambahan tujuan utama tujuan utama orang ini dia bayar 500 dapat barang dan itu senilai dan dia merasa puas dengan ini maka berarti disini statusnya gratis hukumnya boleh tapi kalau masuk ini masuk kategori masuk kategori goror yang terlarang karena ini tidak jelas bisa dapat bisa tidak dapat padahal hadiah yang masuk dalam transaksi jual beli wajib sama-sama jelas iwatnya jelas mu'awatnya juga harus jelas terus perbedaan antara masuk dan tidak masuk ini termasuk objek dagangan ataukah tidak itu penentunya apa penentunya ini fatwa yang disampaikan oleh seingat saya ini lajna ya penentunya adalah niat kok aneh niat nah ada keadaan yang mengatakan al-kusud fil-ukud mu'cabar niat dalam akat itu diperhitungkan niat dalam akat itu diperhitungkan anda belanja 500 ribu niatnya apa saya ingin motor loh berarti barang yang kamu beli apa wah pokoknya terserah yang penting pokoknya 500 ribu sehingga dia beli barang itu ngawur air mineral mie instan terus apa lagi parfum-parfum yang mahal-mahal itu yang penting pokoknya 500 ribu biar dapat kupon berarti tujuan utama kamu kan ini tujuan utama kamu yang ini maka tujuan utama anda adalah kuponnya gratisannya padahal itu aslinya gratis tapi tujuan utama berarti anda beli kupon bukan beli barang baik contoh yang real dimana orang itu transaksi yang dia jadikan tujuan utama bukan barangnya anak-anak biasa seperti itu ya karena ini pernah saya lihat pada anak saya jadi beli seharga 2000 lalu dapat jajan jajan itu ada hadiahnya jajan itu ada hadiahnya dia beli banyak hari ini beli besok beli lagi besok beli lagi ini gak dimakan yang diambil ini jajannya ditinggal sering kan dapat kayak gini berarti yang dibeli yang mana hakikatnya 2000 itu untuk beli hadiah baik saya nyebut produk ya Kinder Joy harganya berapa bang Rp13.500 barangnya segede telur sebenarnya yang dicari anak-anak apa sih dengan beli itu harganya mahal coklatnya cuma dikit hadiahnya makanya kadang dia itu sebenarnya lebih mengincar ini orang gede juga sama ya anak-anak seperti itu yang gede juga ikut-ikutan ya belanja Rp500.000 dapat kupon yang dicari kupon begitu selesai belanja akhirnya ya sudah dia kasih-kasihkan temennya yang penting pokoknya dapat kupon kalau seperti ini yang terjadi maka dia melakukan goror yang statusnya ini ya antara untung dan rugi kalau dia gak dapat rugi dia kalau dia dapat untung lain halnya ketika ada orang yang belanja Rp500.000 tapi niatnya untuk dapat barang sehingga murni ketika dia belanja saya kasih Rp500.000 biar dapat ini dan ini jelas ada kupon gak ada kupon gak masalah maka keberadaan kupon disini statusnya gratis bonus dan itu masuk kategori yang kedua ini ya masuk kategori yang kedua pilihan gorornya karena goror gratis antara untung dan tidak rugi antara untung dan tidak rugi nah ini hukumnya boleh semoga cukup jelas wallahualam baik kita bacakan pertanyaan melalui assalamualaikum boleh bayar dulu di depan boleh bayar di belakang sesuai kesepakatan antara pelaku agat wallahualam tayyip coba kita angkat silahkan assalamualaikum waalaikumsalam silahkan bapak ini dengan dinding syaripudin benjar syaripus sudah berapa kali kita kalah kasih babannya masya Allah ini melanjutkan yang sebelumnya kemarin waktu akan jual beli tapi nilai harganya bukan dengan rupiah tapi dengan nilai emas dan dicicil barang yang dijualnya yang dibelikannya itu tentu bukan seperti uang atau emas atau perak bukan itu itu kan harus cash harus ya harus cash dan harus langsung harus tidak boleh kredit nah di pertengahan perjalanan kreditnya cicilannya itu kalau kemarin kan saya contohnya dengan uang dengan uang pada cicilan kesekian itu harus dibayar runas nah mungkin yang saya pahami mungkin karena itu ada perubahan akad dari jual beli barang tersebut dengan jadi dari emas ke uang sehingga harus cash harus dilunaskan semuanya nah yang saya tanyakan lanjutannya begini nah kalau dibayarkannya bukan dengan uang misalnya misalkan ya dengan misalkan beli kendaraan dicicil nilainya dengan emas di pertengahan jalan itu cicilan kesekian misalkan isinya bukan dengan emas tapi dikonversikan dengan padi misalkan atau dengan beras nah itu sisanya masih boleh gak baik cukup bapak ya cukup terus yang kedua ini ya tentang tadi yang barusan saya pahami tentang jual beli yang berhadiah barusan dijelaskan itu kayaknya kalau melihat tadi dampaknya yang cukup besar baik anak-anak maupun orang dewasa itu kan kadang-kadang terpengaruh oleh hadiahnya sehingga niatnya kebanyakan pengen dapat hadiah sehingga menimbulkan sifat karakter konsumerisme gitu saya kira kalau pemerintah mengat ke sana atau yang berhak untuk menetapkan setelah-setelah lebih baik udah aja gak usah ada jual beli dengan pakai hadiah segala macam gitu sehingga niat untuk kehadiannya itu diminum lagi sihir gitu itu aja pendapat saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah apa yang anda sampaikan Barakallahuikum Pak Dindin yang anda sampaikan untuk masukkan sebagai apa pertanyaan yang kedua sebenarnya bukan pertanyaannya itulah pertimbangan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim sehingga kenapa Syekh Muhammad bin Ibrahim alu Syekh melarang adanya hadiah dalam transaksi jual beli karena dikhawatirkan itu bahasa lainnya ngapusi bahasa lainnya adalah hilah untuk pengelabuhan agar konsumen lebih tertarik untuk belanja kita kan gak tahu niat orang cuman ketika itu dikasih mungkin banyak orang yang terpengaruh dengan hadiahnya bukan dengan barang utamanya baik sekarang kita akan bahas untuk pertanyaan anda yang pertama transaksi dengan menggunakan alat bayar uang tapi terkadang dicicil menggunakan alat bayar emas tapi dicicil dengan menggunakan uang ini tidak hanya terjadi pada objek tertentu yang lebih sering lagi bahkan paket umroh coba sekarang kita detailkan ya ada sebuah paket umroh atau paket paket haji atau umroh yang banyak umroh aja ya ada paket umroh harganya dipatok paket dolar anggap misalnya 3000 dolar 3000 anggap misalnya 3000 dolar baik atau jual apa misalnya jual rumah tapi harganya misalnya 1 kg emas 1 kg emas dan dicicil pakai emas paket umroh harganya dolar rumah 1 kg emas sudah saya buat ilustrasi yang rumah dulu kayaknya lebih gampang rumah ini adalah muawatnya iwatnya adalah 1 kg emas coba kita buat rumus keseimbangan lagi iwat dan muawat iwatnya apa 1 kg emas tapi dicicil misalnya dicicil ya 1 on per bulan misalnya dicicil 1 on per bulan berarti 10 kali cicilan rumah lunas dapat rumah nih saya kalau detailkan kan gini 1 on pertama 1 on kedua 1 on 3 dan begitu seterusnya sampai terkumpul jadi 10 10 kali 10 kali lalu anda dapat rumah 1 on pertama lancar dikasih dalam bentuk emas 1 on kedua lancar juga 1 on ketiga anda tidak punya emas 1 on ketiga anda tidak punya emas anda sudah bayar 2 on berarti sisanya 8 on sudah sisa 8 on yang menjadi tanggung jawab yang harus anda bayarkan ini dikonversi ke rupiah tapi cuma 1 on saja dikonversi ke rupiah 1 on saja jadinya gini 1 on plus 7 on yang ini dikonversi ke rupiah 1 on emas berapa 50 juta anggap 50 juta lalu ini dibayar 50 juta ketika anda bayar 50 juta untuk cicilan 1 on emas padahal kewajiban anda 8 on maka itu hakikatnya sama dengan jual beli emas 8 on tidak tunai jual beli emas 8 on yang tidak tunai kenapa karena kewajiban anda 8 on ini saya tidak bisa membayar pakai emas saya mau ganti pakai 50 juta maka ketika anda bayar pakai 50 juta hakikatnya anda sedang mentransaksikan sisanya yaitu 8 on tapi dengan cara dicicil 50 dulu inilah yang menjadi alasan kenapa ketika dikonversi ke rupiah jadinya tidak boleh kecuali jika lunas sehingga langsung anda bayarkan 50 x 8 400 misalnya x 8 langsung 400 juta seperti ini tidak masalah berarti anda melakukan jual-beli 8 on tunai sudah hal yang sama seperti ini juga paket umroh seharga 3000 dolar 3000 itu dicicil 500 ya 500 kemudian tambah 500 lagi tambah 500 sebanyak 6 kali muawatnya adalah umroh sudah 500 pertama anda bisa serahkan 500 kedua anda bisa serahkan 500 yang ketiga anda konvensi ke IDR ke rupiah padahal kan anda masih punya utang senilai 2000 tapi anda konversi yang 500 ke rupiah berarti ini sama dengan jual-beli rupiah dengan dolar tidak tunai nah kejadian ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar disini kelihatan gak kelihatan ya jadi Ibnu Umar pernah menjual onta dealnya itu pakai dinar ternyata orangnya membayarnya pakai dirham orangnya membayarnya pakai dirham ditanyakan kepada Nabi s.a.w ya rasulullah kasusnya kayak gini jawab Nabi s.a.w la baksa antabi abisi ria umiha gak masalah kamu jual seharga yang kau sepakati di hari itu yaitu misalnya 10 dinar 10 dinar itu berapa kalau dikonversi ke dirham 100 10 kali kan boleh malamnya kunbay na kumasyai selama ketika akad deal ini dibayar tunai gak ada yang tersisa berarti kan pembeli punya utang 10 dinar yang harus dia bayarkan tapi dia gak punya dinar punyanya dirham nah kalau dirham itu dicicil gak boleh karena jadinya ada konversi antara dinar dengan dirham ada konversi antara dinar dengan dirham tapi ini tidak tunai tidak tunai karena yang ini dicicil semoga bisa dipahami walhamdulillah baik coba kita angkat satu penelpon lagi silahkan ayat assalamualaikum ustaz waalaikum assalamualaikum rahmatullah saya pak Ahmad dari kabupaten subang silahkan dalam takobut hukmi apakah nota ataupun kwitasi pembedingan bisa dijadikan objek simbolis suatu barang yang barang itu memang tidak ada seri lampirnya barang itu tidak ada apa pak dalam takobut hukmi barang itu tidak ada apa kalimat terakhirnya barang itu tidak ada barangnya itu memang jenis barangnya tidak ada serial number tidak ada serial number baik cukup saya membeli beberapa jenis barang dalam jumlah banyak yang waktu pengambilan barang dan transportasinya butuh waktu yang cukup lama mungkin sebentar lalu saya dapatkan nota ataupun kwitasi pembedingan yang di dalamnya ada rincian jumlah barang-barang tersebut beserta harga masing-masing barang yang akan dikirim beberapa saat kemudian atau seharinya dan juga ada keterangan waktu dan alamat tujuan pengiriman di nota tersebut pertanyaannya apakah dengan merima nota tersebut sudah dianggap terjadi takobut hukmi Tentang takobut kaedah yang berlaku adalah yang dimaksud dengan takobut atau batasan takobut itu sesuai dengan standar urof yang berlaku di masyarakat karena itu beda-beda antara satu barang dengan barang yang lain barang A takobutnya seperti ini barang B takobutnya seperti ini sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat maka takobut itu kembali ke urf syariat tidak memberikan batasan takobut harus ini takobut harus ini tidak syariat hanya ngasih tahu Nabi SAW memberikan batasan kalau kamu mau menjual kembali barang yang sudah kamu beri hukumnya dilarang kecuali kecuali jika kamu terima dulu cara menerimanya gimana nah itu kembali kepada urof yang berlaku di masyarakat nah ada beberapa ketentuan yang tapi ini bukan di ma'ir syariah ada deh satu artikel tentang masalah takobut hukmi bahwa diantara syarat takobut hukmi adalah barang itu barang yang menjadi wakil misalnya kertas barang yang menjadi wakil ini secara urf dianggap oleh masyarakat bisa mewakili barang tersebut sehingga kalau anda misalnya jual buku buku saya ini lalu dipoto fotonya tak kirim baik foto buku sudah saya terima apakah foto ini mewakili barang urf dianggap kita belum namanya mengirim foto itu beda dengan mengirim barang berarti anda menerima foto tidak sama dengan menerima barang karena itu buku ini belum boleh anda jual ke orang lain saya ulang ya anda beli buku ini ke saya tapi maksud anda ingin jual lagi ke si A lalu anda sudah dapat pesanan dari si A mas saya mau beli buku pengantar VK jual beli pak lagi kosong saya carikan dulu lalu anda menghubungi saya beli buku itu sudah anda di Jakarta pembelinya di Surabaya akan sangat boros jika saya kirim dulu ke Jakarta terus baru setelah itu anda kirim ke Surabaya anda pengennya untuk menghemat biaya kirim langsung kirim aja ke Surabaya akhirnya yang dilakukan apa anda beli buku ini dan anda minta pak biar buku itu saya terima tolong dipotokan saya kirim foto itu anda menerima fotonya baik ini sudah takobot ya sudah saya terima bukunya dengan melihat fotonya selanjutnya anda melakukan akar dengan si A yang di Surabaya si A saya sudah punya bukunya jadi beli atau tidak jadi baik tolong dikirim dulu uangnya saya sudah punya bukunya si A yang kirim setelah anda mendapatkan transfer anda perintahkan saya tolong bukunya dikirim ke Surabaya kayak gini tidak boleh berarti anda menjual barang sebelum menerima dan Hakim bin Hizam dilarang oleh Nabi SAW beliau mengatakan la tabi'hu hatta takbidoh jangan kau menjualnya sampai kau menerimanya Wallahu ta'ala alam mungkin itu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM